Tapi emang pilihan destinasi traveling lo tuh selalu tempat yang bernuansa alam ya? Iya, selalu. Berapa hari tuh? Dari utara sampe selatan. Itu kayaknya kita sebulan. Sebulan? Atau 2 minggu. Itu namanya bukan liburan. Itu cuti bersama nih kayaknya ya. Iya. Lu sendiri setuju gak sih sama cowok ambisius? Iya setuju. Ambisi. Lo termasuk cowok ambisius gak sebenernya di dalam hidup? Aduh masalahnya gue gak bisa bocorin ceritanya sih disini. Halo BliBli Friends. Welcome to My Rooftop. Tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses from zero to hero. Semoga ini bisa menginspirasi lo juga untuk membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Rooftop's Authentic Story from the Number One. Sebuah persembahan spesial BliBli untuk kamu. Hari ini kita bakal ngobrol dengan tamu yang pastinya bakal berkisah tentang perjalanan karirnya. Dari mungkin belum jadi siapa-siapa sampai sekarang jadi seseorang. Dan hari ini kita kedatangan seorang model, aktor dan juga bintang iklan. Tepuk tangan untuk Richard Kyle. Terima kasih semua. Apa kabar? Baik banget. Kemarin waktu gue dikasih tau gue bakal interview lo, tadi gue udah grogi. Karena Richard Kyle tuh bisa ngomong bahasa Indonesia gak ya? Ternyata bisa. Bisa. Lancar ya hitungannya ya. Dari kecil lo kan lahir di Australia ya. So abis itu umur 3 tadi lo ceritanya. Ya. Pindah ke Jakarta. Jakarta. Jadi sempet belajar di Jakarta juga sampai SD atau SMP. Tapi sekolahnya di internasional kan. Jadi tetap ngomongin dengan bahasa Inggris ya. Soalnya kan keluarganya di Bandung. Apalagi kan mama orang Indonesia kan. Jadi pasti udah ajarin dari kecil. Cuman mungkin pas aku balik ke Australia kayak jarang dipakai. Jarang dipakai. Kemarin waktu. Kecuali ketemuan-temen orang Indonesia di sekolah. Oke. Jadi kayak dari situ aja gue kayak, Hei Richard. Kayak lebih kayak, Hei maksud kita bergaul. Emang kadang-kadang pakai bahasa Indonesia. Cuman itu doang. Oke. Gak banyak. Jadi kuasa katanya gak terlalu banyak ya yang masih inget ya. Dan waktu itu kan aku udah balik ke Melbourne. Dan mama papa pindah ke Thailand. Jadi emang jarang banget kembali ke Indonesia. Oke. Dan disana gak ketemu sama mama yang biasa ngajak ngobrol bahasa Indonesia makin lepas lah ya. Biasa dia selalu ajak. Cuman kita balasnya pakai bahasa Inggris. Oke. Baiklah. Kita tahan dulu ngobrolnya. Sebelum kita lanjut kita main games dulu. Oke. Jadi ini namanya games pasti. Gue akan nyebutin satu kata. Nanti apapun yang lo pikirin langsung lo sebut dengan kata pasti dulu di depannya. Iya. Oke. Yang pertama apa yang ada di pikiran lo ketika gue sebut kata olahraga. Pasti? Pasti gym. Pasti gym. Pasti gym. Jadi fun fact ya. Beli-beli friends. Gue dulu sebenernya sebelum bercat kalau muncul di industri hiburan. Apa tuh? Suka ngeliat dia gitu. Kadang-kadang. Ya di gym. Di gym? Iya. Yang mana? Kita pergi ke gym yang sama di Fitness First ke Mang Village. Wah itu dulu banget waktu itu. Dan itu gue yakin banget itu pasti waktu lo baru aja balik ke Indo lagi. Jadi kayak lo olahraga kan selalu sendirian gitu kan? Bener. Tidak sama temen-temen gitu. Sebenernya aku udah belajar dari mulai pas kuliah. Jadi waktu aku di kuliah, aku juga ke gym di kuliah di RMIT. Jadi kayak disitu udah belajar terus kayak ikutin temen-temen juga. Jadi udah kayak apa ya. Udah merasakan kayak, oh iya gue udah tau nih caranya buat. Caranya. Iya maksudnya bodybuilding. Jadi lo gak butuh instructor lagi. Iya. Gue gak mikir kayak aku harus apain atau aku bingung gak. Jadi lo udah tau gimana. Jadi sendiri aja cukup ya. Iya jadi kayak sebenernya gue gak suka nge-gym sama temen-temen. Oh gitu. Gue emang suka di focus. Soalnya kan itu kayak, we can say apa ya, meditasi. Oke oke. Buat gue gitu. Itu cara lo untuk meditasi juga ya. Ya orang kayak main yoga atau mungkin olahraga yang beda. Kalau aku nge-gym biasa itu kayak meditasi buat aku. Cara lo untuk bisa fokus juga ya. Aku gak mau digangguin. Fokus juga ya. Itu happy, happy place. Oke. Dan kalau ada di gym udah kayak, oh iya enak banget tadi. Setiap nge-gym lo biasanya spend waktu berapa lama? Satu setengah jam. Satu setengah jam ya selalu ya. Kalau misalnya cepet 45 minit. Sampai sekarang? Tetep ya rutin masih. Tapi gymnya udah ganti. Iya iya iya. Tapi itu lucu sih. Dari itu awal banget. Jadi aku pindah balik ke Indonesia. Umur 25. Ya. Tinggal di Kemang. Sebenernya di, kamu tau kan jalan, jalan. Jalan tangisan ya? Yang jalan pas belok. Pintu belakang. Iya pintu belakang. Iya iya iya. Disitu ada rumah di sebelah. Oh jadi tinggalnya disana. Disitu. Jadi aku jalan langsung disitu. Oke. Paling deket. Iya iya iya. Iya. Jadi itu pas balik gitu. Udah simpan tahun. Iya iya iya. Kita lanjut ke kata kedua ya. Oke. Apa yang ada di pikiran Richard Kahl ketika gue sebut Australia? Pasti? Pasti kangaroo. Apa sih kangaroo? Iya. Kenapa itu ya? Gak tau mungkin kayak muncul cepet di otak gue kayak Australia kangaroo gitu. Mungkin itu kayak simbol banget dari Australia kan? Betul. Apalagi dagingnya juga enak. Kita bisa makan. Daging kangaroo ya? Kangaroo. Dan pimpin bilang kasihan banget kenapa dikandung kangaroo. Tapi sebenernya di Australia kangaroo itu pest. Kamu tau pest? Kayak kebanyakan yang hancurin kebun. Hama. Hama ya. Pest. Jadi kayak hancurin kebun gitu. Kalau misalnya kamu ke pub atau restoran biasanya gak semua tapi mereka serve kangaroo. Oke. Dan you know aku juga ada temen kayak wah kalau pesan kangaroo rasanya kayak gimana. Tapi mirip banget sama sapi. Oke rasanya. Lebih apa sih? Lebih keras. Kenyal. Kenyal. Chewy. Lebih kenyal. Oke itu tadi kan Australia sebagai negara simbolnya kangaroo. Tapi kalau untuk lo sendiri sebagai orang yang lahir di sana. Dan lama juga tinggal di sana. Australia itu seperti apa buat lo? Hmm. Australia itu. Kalau kesana masih kayak ngerasa jadi kayak rumah kedua gitu? Masih. Masih ya? Ya masih merasa rumah kok. Ya ya ya. Kenapa itu? Ya mungkin ya udah cukup lama di situ kan. Iya. Jadi umur 3. Umur 3 lo balik ke sana. Eh lo balik ke Jakarta. Iya. Abis itu sekolah dulu. Sekolah dulu. Sampai umur. High school di sana lagi? Middle school. SMP. Ya jadi pas tahun 2001 udah balik ke Australia. Oke. Tapi kamu bilang sebelumnya orang tua kan di Thailand waktu lo balik yang kedua ke sana. Iya gitu. Misalnya lo tinggal sama? Boarding school. Ngidip di sekolah. Oh memang boarding school. Tapi masih ada keluarga di sana juga. Sebenernya enggak. Oh sebenernya enggak. Jadi kalau bokap bukan Australia? Bokap Australia. Oke. Cuman kan mereka udah pindah di Thailand. Papa ada kerjaan. Dia ekspet kan. Jadi kerja di Bangkok. Tinggal sama mama. Jadi makanya mereka mau kita kayak. Let's say adaptasi sama Australian life. Buat sekolah dan lanjut ke kuliah juga. Oke. Setelah selesai kuliah. So let's say itu strategi mereka. Buat kita fokus ke. Belajar. Ya belajar dan balik aja ke Australia dulu gitu. Oke. Ya lebih enak. Dibandingin kita kayak pindah international school. Terus bapaknya pindah lagi. Terus sekolah baru, sekolah baru gitu. Jadi kayaknya bapak gak mau kita kayak lose focus. Jadi mending di Australia aja setelah SMA. Selesai pendidikan baru terserah lo gitu ya. Ya langsung. Iya. Oke kita lanjut ke kata ketiga. Apa yang ada di kepala lo ketika gue sebut kata traveling? Keliatannya lo emang suka banget traveling ya? Iya. Pasti kebebasan. Kebebasan. Lo dalam 1 tahun bisa berapa kali pergi jalan-jalan? Oh selama pandemi aku belum ke luar negeri. Oh iya? Iya. Jadi sampai sekarang belum ya? Sampai sekarang belum. Jadi udah 3 tahun. Ini let's say cukup lama. Eh paling lama. Biasanya kalo di dalam 1 tahun pasti 2 kali udah ke luar negeri kan? Pasti ya. Dan itu 1 kali pasti ke Australia juga. Pasti pulang ke Australia. Eh sebutannya jadi pulang juga ya ke Australia. Iya. Jadi itu udah pasti. Tapi selama ini masih belum. Jadi mulai gatel sih. Mulai gak? Iya. Tapi kan kita bisa kangen satu. Tapi kalo jalan-jalan juga gak harus mikir luar negeri. Jalan-jalan itu. Indonesia juga bagus. Iya kan alam ada dimana-mana. Jadi keluar untuk cari kegiatan baru atau cari sesuatu baru ya itu gampang sekarang kan? Apalagi di Indonesia sangat kaya kan? Tempat yang favoritmu di Indonesia tapi gak boleh sebut nama-nama yang umum. Kayak Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat. Ada gak tempat yang membekas? NTT. NTT. Di kota apa tuh? Ya ada banyak sih. Banyak ya. Karena Richard Carlton ini juga posting acara jalan-jalan. Timur itu menarik. Ya. 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 Jadi selalu ada sesuatu baru. Belum sering terexpos dan harusnya lebih terexpos lagi ya. Ya bener. Oke. Lanjut ke kata keempat. Nah ini juga kita kemarin sempet riset-risetnya dari Instagram lu. Apa yang ada di pikiran lu ketika gue sebut kata orangutan? 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 Oke. Pasti ya melestarikan orangutan. Ya. Lu cukup sering jalan dengan campaign safe orangutan ya? Iya. Udah kayaknya udah 5 tahun. Udah 5 tahun ya? Aku ikutin campaign bersama NGO. BOS Foundation. Oke. BOS Foundation. Itu sebutkan Borneo Orangutan Survival Foundation. Ah i see. Dan mereka udah, wah udah lama banget. Berarti lu sering ke Kalimantan juga ya? Sering. Sering banget ya? Iya dan ini salah satu NGO yang aku tersayang banget. Apalagi misi mereka. Apalagi you know kerjaan mereka luar biasa. Iya. Mereka bener-bener kayak percaya dan aku juga percaya orangutan itu salah satu spesies buat melindungi bumi kita. Kayak spesies kunci ya? Iya. Salah satu. Pasti ada banyak satwa lear yang you know juga penting banget. Tapi orangutan ya let's say itu. Salah satu yang terpenting ya? Iya dan apalagi itu Indonesian animal kan? Iya cuma ada disini ya? Iya. Dan Malaysia juga. Tapi pokoknya itu kayak sangat I don't know for me I look at orangutan kayak dari kecil sih gue udah kayak langsung tertarik sama spesies ini. Iya. You know what I mean? Ada feeling aku sih ada you know elemen-elemen yang sangat close kayak hubungannya gitu loh. Jadi kita itu yang udah merasakan itu special connection. Iya. Dan kita harus kayak make sure kita pedulian banget sama spesies ini. Hal apa yang udah lo lakuin secara nyata bareng sama Bos Foundation untuk menyelamatkan orangutan? Banyak yang lebih ke campaign buat release. Iya. Jadi kita balikin setelah rehabilitasi orangutan kita kembalikan. Kembalikan ke alamnya? Iya bener. Mantap banget. Dan alamnya yang di menjaga juga. Iya. Kita juga tau banyak hutan itu buat komersial dan farming. Iya. Macem-macem sih tapi yang penting kita harus kembali ke forestry yang masih menjaga. Yang menjaga. Keseimbangan alam. Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Yang kelima atau terakhir apa yang ada di kepala lo ketika gue sebut kata keluarga? Keluarga pasti apa? Pasti utama. Pasti utama. Iya. Lo berapa bersaudara? Empat. Oh banyak ya. Iya. Dan lo adalah anak ke? Ketiga. Anak ketiga. Oke. Jadi ada Patrick di Australia, Brisbane. Ada Jacqueline di Bangkok. Barang sama orang tua. Thailand. Iya. Ada aku. Terus ada adik Stuart di Melbourne. Oke. Pisah semua tuh ya lokasinya. Pisah semua. Tapi yang menariknya semua selain Patrick udah mau pindah ke Indonesia lagi dalam tahun ini. Oh gitu. Apa yang bikin kalian tiba-tiba mau berkumpul di Indonesia lagi? Jacqueline udah cukup lama di Thailand. Dia udah 10 tahun lebih. Dan dia pengen dapet suasana yang beda. Iya. Dan dia udah pilih Bali. Dan aku setuju. Dan lo juga udah punya tempat di Bali sekarang. Soalnya dia udah berkeluarga kan. Iya. Jadi udah punya anak satu. Terus suaminya juga orang Amerika. Dan mereka kayak cari next destinasi apa ya. Kita balik ke Amerika atau gitu. Atau cari tempat yang lain lagi. Iya. Dan mereka udah pilih Bali. Jadi bentar lagi mau pindah ke Bali. Dan Stuart juga udah baru pindah ke Bali. Dan dia. Mungkin buat Stuart sih dia udah cukup lama di Australia. Tapi selama pandemi dia juga kayak jebak di Melbourne. Ah iya iya gak bisa kemana-mana ya. Terus dia merasa kayak you know what. Aku juga kerja online yaudah deh. Iya iya iya. Artinya kerja dimana aja juga bisa harusnya. Iya. Dan lo tadi sempet bilang juga lo juga udah ada tempat di Bali. Jadi sebenernya Richard Cal ini basenya di Jakarta atau Bali sekarang? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Tapi kalau misalnya presentase lebih sering di Bali atau di Jakarta? Lately? Ya tahun lalu lebih sering di Bali. Oke. Tapi buat tahun ini sering di Jakarta. Karena udah mulai kerja-kerja lagi ya. Tunggu tangan buat Richard Cal. Sebelum kita lanjut ngobrol. Kita pengen pasinin sesuatu dulu untuk Richard Cal. Pakai BliBli. Karena di BliBli ada fitur jaminan pasti 2 jam sampai. Sambil kita tunggu kita mulai ngobrol-ngobrol. Baik. Olahraga lo usahin nge-gym. Kan keliatannya lo tuh fit terus gitu ya kalo gue liat. Apa aja sih yang bisa lo lakuin untuk berolahraga? Selain kan kalo nge-gym kan ya mungkin itu udah jadi hal yang keseharian buat lo. Iya. Itu dia. Kenapa aku ngomong nge-gym mungkin itu yang paling sering. Karena kan itu gampang untuk nge-gym kapan-kapan. Bisa juga kan bangun minum. Sarapan dulu langsung nge-gym. Atau setelah gym bisa sarapan dan mulai kerja kan. Jadi gym itu paling praktis ya. Praktis gampang. Dan udah masuk ke aktivitas sehari-hari. Iya. Tapi besides gym ada ga sih olahraga-olahraga yang lo suka lakuin? Tennis. Tennis. Dan ada olahraga baru yang aku kenalkan di Bali. Itu olahraga baru yang udah let's say terjun di Indonesia. Namanya Padal. Padal. Itu olahraga dari Spanyol. Dan itu udah mulai kembangin disini. Jadi ya kalau aku kasih sedikit apa ya. Gambar padahal itu mirip-mirip tenis gampung sama squash. Tenis sama squash? Iya. Oke. Dan the court itu juga bentuknya sama tenis cuman lebih kecil. Oke. Dan kalau kita main padahal raketnya itu. Lebih kecil? Iya itu kita bisa bilang kayak apa ya. Ping pong. Table tennis kan. Iya iya iya. Lebih kayak pad ya dibanding kayak raket ya. Tapi lebih tebel aja. Oke oke. Tapi sedikit lebih gede juga. Jadi. Bolanya gimana? Bolanya sama tenis tapi lebih empuk. Oke. Iya. Dan mainnya maksudnya peraturan sama persis kayak tenis. Cuman disini kita bisa pakai tembok belakang dan samping. Oke oke. Tapi depannya kita tetap berhadapan sama lawan ya. Sama. Kalau squash kan kita sama tembok depannya. Dan kalau main paddle harus doubles. Jadi gak single-singles. Oh iya iya. Bisa juga singles kalau misalnya mau latihan. Tapi kalau misalnya main match. Oh di official matchnya harus pakai doubles ya. It's doubles. Oke oke oke. Menang. Dan itu let's just say orang lagi yang seru banget. Oke. Aku main pertama kali di Bali. Let's say mungkin 3 bulan 4 bulan lalu. Dan udah langsung edit. Ya. Dan sekarang mereka udah lagi. Ini ada temen Pablo. Dia lagi. Dia orang Spanyol. Namanya Pablo. Ya. Dia pengen kembangin di Indonesia. Soalnya dia mulai. Apa sih. Let's say nyebar dan sport itu. Di India. Ya. Dan udah. It's okay. Mulai. Orang udah mulai banyak yang pertarik ya. Tapi kan. Tergantung negara juga kan. Kalau India dia bilang agak sulit. Soalnya religi di India. Mereka. Cricket. Ya. Itu dia. Jadi. Untuk ganti mindset. Sulit. Kalau di Indonesia kan. Tapi di Indonesia banyak orang suka pakai rakyat. Itu dia. Makanya dia pindah ke. Dia orang tinggal di Bali kan. Tapi dia mau. Ya show something new. Dan dia merasakan. Bikin tim nasional di sini. Apalagi. Bisa jadi. You know. A new sport di Indonesia. Ya ya ya. Menarik. So dia lagi bikin. Beberapa courts di PIK 2. Dan udah ada beberapa courts di. Bali. Dan dia juga. Lagi negosiasi di. Surabaya. Dan ya. Tempat lain juga. Oke. Google it now. Cari tau. Padel ya. Padel. Gimana cara mainnya. Dan cari. Lokasi terdekat. Untuk bisa ngetes orang gitu ya. Ya. Pokoknya kalau lu seorang yang main. Belu tangkis. Atau tenis. Tennis. Atau ping pong. Table tennis juga. Pokoknya ini juga. Belum mungkin suka gitu ya. Pasti. Oke. Itu pasti. Nah tapi menurut riset juga. Katanya lu denger-denger sekarang lagi hobi berkuda. Oh iya. Polo. Oh polo. Iya. Oke. Kita biasanya cuma ngeliat itu di polo shirt polo ya. Gak ada gambarnya. Orang main polo sambil naik kuda ya. Iya bener. Di sini dimana main polo berkuda? Sebenernya ada satu di Jakarta. I think it's called Jakarta Polo Club. Dan yang kenalnya sama the owner di Bali. Bali Polo Club. Oke. Rata-rata ekspat emang pasti ya. Gak juga. Oh iya. Ada beberapa tapi gak semua. Oke. Naik kudanya sendiri kan sebenernya bukan hal yang mudah ya. Terus abis itu lu harus bawa sih alatnya itu. Dan harus belajar skill baru pasti. Oke. Jadi sebenernya olahraga yang lu jalani itu macam-macam banget ya. Iya. Macam-macam. Sebenernya aku merasakan kalau tambah tua aku pengen. Let's say banyak pengalaman dalam olahraga dan just experience aja. Di dalam perjalanan, sport, dan just ya kegiatan-kegiatan baru sih. Iya, iya. Jadi bagi aku, gak tau aku merasakan kayak kenapa kita, kalau misalnya kita ada waktu selain kerja. Iya. Kita harus kayak open up mind dan ikutin banyak acara baru. Iya, iya. Dan olahraga baru. Jadi kalau misalnya ada olahraga baru, aku pasti mau coba gitu. Oke. Oh jadi kalau misalnya tiba-tiba ini ada olahraga apa, lu pasti akan mencoba itu ya. Apapun olahraganya ya. Iya. Teraneng yang pernah lu cobain apa? Ya mungkin polo sih. Mungkin polo ya itu juga. Soalnya tadi kemarin pas aku mulai latihan, aku merasakan kayak, oh pasti aku bisa nih. Aku pasti bisa. Terus sekarang udah baru sadar, ini perjalanan yang cukup lama. Pasti kalau misalnya aku mau mulai, bukan profesional tapi bisa main. yang bergabungin aja yang bagus ya. Yang bergabungin aja yang bener sama tim. Itu pasti 1-2 tahun sebelum udah kuat. Iya, iya, iya. Atau udah bisa. Sekarang temannya udah bisa belum menurut lu? Bisa, kalau aku berkuda, yang sulitnya bukan, ya emang berkuda agak sulit. Apalagi kayak cepet kan. Kalau kita kantering itu lumayan cepet. Jadi maksud kantering itu lari sama kuda. Tapi kita cepet lelah. Hmm. Cara mau. Cepet lelah. Kalau di dalam 2-3 minin aku udah langsung kayak. Bener kayak. Apalagi kudanya tuh lebih capek lagi pasti. Iya. Tapi bener kayak, aku kayak baru sadar kayak, kok ini capek banget gitu. Dan belum pegang. What is it? Stick. Stick tongkanya, whatever. We call it. Dan main the game kan sama yang lain juga. So, sebenernya masih let's say banyak obstacles yang harus atasi dulu sebelum udah biasa kan. Iya, iya. Tapi mulai, ya harus mulai dengan let's say feel sama kuda. Itu harus pas banget. Sebenernya kan aku udah mulai let's say udah lari sama kuda, cantering. Tapi kadang-kadang kuda juga berhenti. Oke. Dan dia berhenti gara-gara aku belum kayak sinkro sama dia. Iya. Apalagi kayak kaki. Pool of combination ya tuh kayak. Lebih ke kaki. Tekan kakinya belum pas. Jadi dia mikir kayak, eh kamu mau apa? Oh kamu mau berhenti. Mau berhenti atau mau? Padahal gak mau. Iya. Jadi ada banyak koneksi sama kuda dan yang bawah gitu. Iya. Ini gak gampang. Tapi pasti lanjut sih. Soalnya aku udah ada janji juga pas aku udah bisa dan udah keliatan let's say semi professional level, kita udah juga mau jalan keluar sama tim. Jadi pasti main di Singapura, main di luar negeri. Ada banyak. Untuk olahraga seperti itu lo harus punya kuda sendiri gak sih? Sebenernya enggak. Enggak ya. Maksudnya akan sangat lebih mudah ketika kuda itu lo miliki sendiri ya. Karena kan lo pasti udah terbiasa ya. Dia pun terbiasa sama lo gitu. Iya. Buat sinkronya. Bener. Tapi kan kalau kita main kuda itu, mereka ganti kuda 3 atau 4 kali tiap sesi. Maksudnya tiap match. Jadi tiap match itu gak naik satu pun aja. Bayang dong lu main udah 20 menit sama kuda yang itu, dia juga capek. Iya, iya, iya. Maksudnya dia bisa. Maksudnya kayak gitu kan. Jadi kita ada gantinya. Oke, oke. Jadi bukan, makanya aku bilang tadi kita harus nyambung sama kuda, tapi itu lebih ke teknis. Iya, iya. Mereka tahu lo mau apa gitu. Iya, iya, iya. Dan kuda juga udah biasa main olahraga ini. Iya, iya, iya. Sebenernya ganti kuda itu udah biasa sama sport. Baik. Oke. Gila, sport slow aja udah banyak banget yang dikupas ya. Tapi sekarang kita pengen coba ajak lo ngobrol soal hobi lo travelling lagi. Kan sebelum pandemi lo cerita, lo tuh setiap tahun pasti 2-3 kali pergi gitu ya. Tapi emang pilihan destinasi travelling lo tuh selalu tempat yang bernuansa alam ya. Iya. Selalu. Bukan orang kuda ya. Aku orang kuda, tapi gue merasakan lagi kita juga, oh no kita juga harus peduli alam kita. Tapi lebih ke, lebih natural kalo kita dengan, maksudnya dengan alam kalo kita di luar. Iya. Terus lebih deket hutan, lebih deket you know natural environment. Itu lebih enak gitu. Oke. Dan itu aku merasakan, lagi makin tua, merasakan lebih mau deketin. Lebih mau ke alam. Iya. Maksudnya kalo misalnya aku mikir kayak, oh one day gue mau buatin villa atau gimana. Pasti juga merasakan semoga gak terlalu, mungkin gak terlalu deket sama kota lebih. Lebih pengen minggir. Iya. Dan waktu masih kecil gak ada bermikiran kesitu sih. Iya. Kalo aku bisa buang banyak waktu, dan aku lebih bebas, aku pengennya di alam. Oke. Di antara alam-alam yang sudah lu sambangin, lu datengin ya. Tadi kan, silahkan. Iya. Kita ngobrolin soal alam di Indonesia yang tadi lu sebut, NTT Timur dan segala macem ya. Kalo di seluruh dunia, tempat terindah apa yang mungkin gak bisa lu lupain sampe sekarang lu udah pernah sampai disana? Di Indonesia maksudnya? No. Oh di dunia? Iya. Wah ada banyak sih. Tapi kalau aku ada memori yang masih, ya masih nempel di atas aku dari kecil, dari dulu, itu di New Zealand. New Zealand ya? Iya. Kita ada satu liburan sama keluarga semua. Dan waktu tahun ya 90an, lagi hits buat sewa camper van. Ah iya 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 iya. Dan kita sewa camper van. Jadi tidurnya disitu juga ya? Iya jadi ketika kita terbang dari Australia ke Auckland, yang let's say North Island, ya maksudnya pulau di utara. Nyetara terus kayak itu dari atas kita kayak keliling sampe selatan. Sampai kayak ujung gitu. Nyetir tuh ya? Iya. Oke. Disitu keluar dari camper van terus terbang kembali. Jadi dari, ya saya rasa itu masih hits banget. Maksudnya masih. Iya sampe sekarang juga kayaknya masih banyak yang suka ya? Masih masih. Tapi waktu tahun ya 90an itu udah saran dari banyak temen kayak, oh kamu harus New Zealand sama keluarga dan camper van dan bapak yang nyetir gitu. Berapa hari tuh dari utara sampe selatan? Itu kayaknya kita sebulan. Sebulan? Atau 2 minggu. Itu namanya bukan liburan. Itu cuti bersama nih kayaknya ya. Iya. Itu oke mungkin gak sebulan sih tapi kayaknya 2 minggu lebih. Iya. Dan itu waktu natal juga. Maksudnya Desember kan. Iya. Ya aku inget banget soalnya ya selain ketemu alam yang luar biasa. Iya pemandangannya indah banget ya New Zealand ya. Semua tempat yang wow, wow. Tapi aku juga kayak itu pertama kali aku parlayang. Oh parlayang. Seumur 5 sama tandem kan. Iya. Tapi kita di Queenstown dan kita kayak dapet kesempatan. Soalnya waktu itu aku inget kayak pelatihnya bilang kayaknya anak kamu terlalu kecil gak berat. Jadi payangnya gak kuat. Soalnya kita perlu lebih berat gitu. Ke bau angin ya. Iya. Dan ternyata kita dapet kesempatan dan terbang juga. Oke. Jadi kayak mungkin itu just memories dari liburan yang cukup panjang dan.. Tapi untungnya keluarga lu tuh kayaknya punya ketarikan yang sama ya soal liburan gitu. Kayak semuanya tuh suka sama alam. Iya. Suka yang kayak road trip gitu kan. Karena ada juga kan beberapa keluarga yang.. Ya mungkin bapaknya suka road trip. Ibunya gak suka. Jadi kan susah kan nentuin tempat. Kalau lu selalu bareng-bareng terus ya. Iya. Dan aku merasakan itu juga dalam apa ya.. You know.. Keluarga yang mix. Soalnya kan biasanya kalau misalnya.. Expat family.. Misalnya gak harus di Indonesia aja bisa di.. Di mana aja? Bisa di.. Di South America bisa di.. Afrika gitu. Bayangin dong kalau lu.. Bapaknya harus kerja disitu terus lu hidupnya. Dari kecil di.. Di negara yang kamu gak tau banyak. Gak familiar. Tapi pasti kalau misalnya itu ada safari atau ada.. Misalnya apa ya kayak.. Iya. Banyak pulau atau you know.. Budaya yang beda. Pasti kamu ikutin. Iya. Mau gak mau kamu pasti belajar dari situ. Iya. Jadi aku selalu liat dari kecil banyak mix family.. Suka kegiatan kayak gitu. Suka traveling. Suka explore. Suka kayak you know.. Adaptasi sama budaya yang beda. Iya. Dibandingin kayak.. Oke kita disini cuma.. Berapa tahun tapi balik lagi nanti gak? It's more like.. Lifestyle. Ganti lifestyle. You know.. Do something.. Yeah, something out of the box gitu. Oke. Nah dari tadi kan kita ngebahas nih.. Soal liburan. Tapi jangan sampai salah sangka nih.. Richard Kyle kerjanya liburan doang. Enggak. Sekarang kita pengen beralih ke dunia pekerjaannya Richard Kyle ya. Nah. Beralih ke dunia film dulu deh. Gimana ceritanya dulu.. Lo bisa sampai akhirnya terjun ke dunia perfilman? Gimana ya? Gimana ya? Kan dari dulu.. Aku selalu menjadi kayak.. Talent. Main talent. We call it. Ya talent utama di iklan. Ya. Atau sebagai model kan. Oh jadi berangkatnya dulu justru dari model dan juga bintang iklan dulu ya? Iya. Emang basicnya disitu. Basicnya disitu. Terus abis itu mungkin.. Ya pas gue lagi sekolah, lagi kuliah. Emang dari dulu udah banyak syuting iklan. Oke. Apalagi mulai di Thailand. Sebenernya.. Justru mulai di Thailand ya? Oke. Sebenernya aku.. Kalau aku masih inget dan.. High drive aku masih hidup.. Kayaknya aku udah syuting 50 lebih iklan di Thailand. Di Thailand ya? Ya. Dan negara lain juga. Kayak Singapura, Hong Kong. Di Asia lah ya? Asia ya. Oke. Jadi.. Ya Korea juga. Jadi kayak dari dulu.. Udah belajar menjadi bintang iklan. Jadi kayak misalnya.. Dari situ udah lompat ke.. Ya terjun ke.. You know.. Film. Itu.. Lebih smooth gitu. Dan pas aku balik seumur 25.. Aku dapet kesempatan kontrak sama salah satu.. Sabun. Sabun? Ya merek sabun yang terkenal. Dan.. Dari situ aja udah mulai.. Ya maksudnya.. Banyak tawaran. Terus ya juga ikutin.. Ya.. Seperti biasa juga syuting banyak iklan buat mereka. Dan dari situ aja udah kayak.. We call it.. Got my foot in the door. Kalau bahasa Inggris. Jadi kayak udah dapet kesempatan udah masuk.. Ya ya ya. You know production gitu. Ya ya ya. Lo masih inget gak film pertama yang akhirnya.. Hadir di tawaran itu? Masih. Apa itu? Jakarta Undercover. Wow. Panja Nugros. Oke. Jakarta Undercover. Yang kedua. Maksudnya yang remake. Ya ya ya. Dan pasangan gue di film itu.. Baim Wong. Baim Wong. Oke. Jadi.. Dia bos.. Bosku gitu. Bosku. Bosku. Pas banget itu yang biasa di film. Ya 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 ya. Baim Wong bosku loh. Bener. Ya ya ya. Dia bosku. Ceritanya gimana tuh? Sampai akhirnya tiba-tiba lo ditawarin main film itu. Waktu itu. Masih inget gak? Masih. Fajar Nugros hubungin lo langsung. Iya. Dia pengen. Manager aku dulu. Kayak dapet tawaran dari Fajar sama Shanti. Dan mereka bilang, Kita pengen kamu menjadi kayak.. Apa sih? Gangster. 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 Baim gitu. Kamu kayak.. Apa sih? Tangan.. Tangan kanan dia. Do you know? Tangan kanan? Right hand man gitu. Tangan kanan ya. Jadi ya itu kayak.. Itu yang pertama. Jadi belajar dari situ sih. Ya ya ya. Jadi ada banyak.. Sebenernya.. Kalau aku jujur banyak ngomongan bahasa Inggris juga. Tapi dicampur. Oke. Kalau lo harus memilih antara pekerjaan-pekerjaan yang lo jalanin ya. Bintang iklan. Modeling. Sama main film. Sebenernya.. Yang mana yang paling nyaman buat lo? Atau hosting juga kan? Ada hosting. Nyaman. Ya. Kayaknya kalau bilang nyaman.. Kayaknya semua beda-beda ya. Oke. Tapi kalau dari lo sendiri lo.. Kalau kita mikir film. Kita mikir banyak persiapan. Ya ya ya. Banyak waktu buat syuting juga. Host juga kita mikir kayak.. Ya ya ya. Fun buat jalan-jalan. Atau kegiatan baru. Dan lebih cepat syuting. Hmm. Tapi juga.. Hmm.. Rutinitas kan? Ya. Tiap minggu. Misalnya kayak kamu nih. Ya ya. Jadi lo gak bisa pilih salah satu ya? Jadi gak.. Gak bisa pilih satu yang paling nyaman gitu. Ya. Karena masing-masing punya. Mungkin ada. Ada artis lain yang mikir. Oh gue lebih milih film deh. Dibandingin.. You know. Iklan. Web series atau gimana. Atau series. Atau sitcom kan. Soalnya kenapa mereka mungkin ada banyak hal. Mereka lebih suka main film. Ya. Tapi.. Film aku sih semua beda-beda. Jadi.. Untuk aku.. Gue suka.. Gue selalu suka sesuatu yang baru. Hmm. Jadi kalau misalnya ada tawaran. Dan.. Aku cukup kuat. Atau.. Ingin juga belajar. Ya. Penasaran. Ya. Dan.. Ya penasaran. Ya kenapa gak gitu. Kenapa gak.. Dicoba. Ya ya ya. Oke. Ngeliat lo segitu penasaran sama kerjaan. Berarti kan segala macam pekerjaan. Berarti kan siap lo ambil. Tapi di tengah kesibukan lo. Biasanya nih orang-orang kalau lagi sibuk. Pakai waktunya buat istirahat. Tapi lo kan kayaknya gak bisa istirahat ya anaknya ya. Kalau ada waktu lu pasti pengennya jalan-jalan. Atau ngelakuin.. Autoraktivitas gitu. Sesuatu yang sporty. Nah caranya menjaga hidup sehat untuk seorang Richard Carl itu gimana? Makanan sehat. Oh iya? Itu caranya yang paling penting. Makanan sehat lo tuh seperti apa? Ya.. Maksudnya ada pantangan-pantangan yang gak lo makan gak sih? Ya aku coba gak makan sesuatu yang terlalu berminyak. Oke. Misalnya gorengan. Agak susah tuh ya di Indonesia kan semuanya kan rata-rata berminyak. Betul kan? Ya. Makanya sebenarnya itu yang kita harus menjaga banget. Kalau kita mikir cemilan juga yang ada banyak isinya gula itu juga gak baik kan? Iya. Jadi mikiran tadi kamu bilang apa yang hal utama untuk fokus supaya aku lebih sehat atau selalu sehat. Atau ada ritual buat lo? Ada itu gak juga menjaga badan aja tapi itu jantung kita. Ya. Kalau banyak orang gak tau makan sehat itu bukan buat secara fisik doang. Tapi itu untuk jantung. Kalau lo mau panjang umur kamu harus mikir kamu makan apa? Isian yang lo makan itu bensin kan? Yang masuk ke dalam itu juga harus bersih. Ya. Dan kalau lo makan padahal enak misalnya di lidah tapi gak bersih ya gak ada manfaat. Ya mungkin efek buruknya gak lo langsung rasain ya? Tapi itu bisa terjadi kayak. Sudah tentu. Itu udah ada datanya dari kanker, stroke, heart attack. Jadi takut ya tadi ngomongin hidup sehat jadi gue ketakutan sendiri ini sekarang. Tapi itu. Tapi ini penting. Gue mau bilang bukan kuncinya tapi yang dari makanan. Ya. Dan kurang eksersis juga. Ya. Tapi kalau misalnya kamu eksersis banyak olahraga banyak latihan rajin tapi kamu juga makan yang sehat. Itu juga. Sama aja. Gak sama tapi itu. Gak maksimal. Iya. Ia masih bisa menyebabkan kamu nanti masa depan. Jadi untuk gue apa yang gue makan yang sehat itu aku udah tahu dan percaya ya aku masih ya let's say hopefully hidup lebih panjang gitu. Iya. Hidup lebih baik lah ya dengan lifestyle yang lebih baik dibanding sebelumnya gitu ya. Nah kita kemarin baru aja nih nonton teaser lo di webseries terbaru bareng BliBli yang judulnya Aku Pasti Ada Untukmu. Emang ada teaser udah keluar? Ada. Dia belum nonton. Belum tau. Kok belum dikasih taunya. Jadi karakter lo siapa namanya di webseries ini? Keen. Keen. Jadi Keen ini kalau boleh dijelasin sedikit sama BliBliFriends sebenarnya karakter seperti apa tanpa ngasih tahu nanti berubah jadi seperti apa. Karakter yang edukasi. Ya let's say lumayan pinter. Ya. Ambitious. Ambitious. Dari keluarga yang ya let's say middle class. Ya you know. Dia juga seorang yang ya let's say nice guy, charming. You know. Charming. Pasti charming. Dia charming. Dia charming. Dia udah pede banget juga. Ya. Kayak nggak ada apa ya. Nggak ada momen-momen yang dia orang malu atau mikir. Ya you know. Dia dibawa orang gitu. Ya ya ya. Jadi dia merasakan selalu percaya diri. Ya dan pasangan dia juga karakter namanya Steffi. Oke. Jadi. Anya? Ya Anya. Oke. Ya jadi interaksi dengan Steffi dan Keen emang menarik sih. Jadi kita bisa lihat hubungan mereka kayak gimana. Dan cerita juga ya apa yang terjadi di dalam. Ya oke. Ditahan dulu ya. Ya. Secara plotnya ya. Nah tapi lo berperan jadi cowok kayak Keen gitu kan. Lo bener-bener harus memerankan itu nggak cuma sekedar memainkan. Tapi harus jadi dirinya kan. Terus lo jadi lebih bisa ngerasain. Oh jadi cowok ambisius gini. Lo sendiri setuju nggak sih sama cowok ambisius? Iya setuju. Setuju. Ambisi. Lo termasuk cowok ambisius nggak sebenernya di dalam hidup? I think aku ada karakter sifat yang ambisius. Ambisi. Ambisius ya. Ambisius tuh ya. Yang beraksi aku mikir itu ambisius. Yang seorang yang berhasil. Ya. Jadi kayak nggak ada yang. Apa yang terlambat. Ya let's go. Aku akan melakukan yang terbaik. Coba terbaik. Sampai berhasil gitu. Itu bagus loh. Maksudnya itu kita. Aku pikir banyak orang juga harus ada. Pedenya. Harus ada ambisinya. Ya. Supaya mereka juga bisa mencapai tujuan mereka. Jadi you know. Pas sudah dapat tujuan atau berhasil ya emang. Itu bikin kamu lebih. Lebih. Ya saya lebih kuat. Lebih. Lebih. Apa ya. Bukan pintar tapi. Dapat pengalaman baru yang bisa lanjut kamu. Buat next level. Next thing. Ya. Yang penting ambisinya jangan sampai menghalalkan segala cara ya. Ya. Setelah tanggapan lu tapi. Hal-hal kayak gitu. Di dalam hidup kan sebenarnya. Ada aja yang terjadi ya. 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 Tentu tentu aku nggak setuju sama. Seorang kayak gitu kan. Ya. Tapi. We can say. Kita bisa sebutkan. Pasti di dalam hidup kita semua. You know aku. Ya. Pasti ada orang. Atau. Ada orang yang let's say mungkin jahat. Lumayan jahat. Yang take advantage of us kan. Ya. Dan itu udah. Itu. Itu biasa sih. Ya. Kita nggak tau kan. Kita juga bisa kenal orang dari awal. Terus mereka baik-baik. Terus sopan. Kita kira baik tetangga gitu ya. Terus kayak wah. Ya. Ternyata gitu kan. Itu kayaknya. Hal-hal yang biasa di. Yang ada di Indonesia kan. Ya. Apalagi. Belum kenal orang. Lama. Cukup lama. Atau. Bisa juga udah cukup lama. Terus ada yang terjadi kayak. Kok bisa kan. Ya. Jadi. Kita nggak bisa. Apa ya. Kita nggak bisa bilang. You know. It's easy kan. Bukan gampang untuk. Let's say di dalam hubungan temen. Apa kayak. Ya pasti ada. Ya. Hal-hal yang bisa. Take advantage of. Ya tapi. Ya aku nggak bilang. We should do that. Pasti itu nggak boleh kan. Aku nggak setuju sama seorang kayak gitu. Tapi. Emang ada ya. Emang ada ya. Makanya. Buat BliBli Friends yang ngerasa. Relate banget. Sama apa yang kita obron barusan. Jangan lupa ada webseries. Judulnya Aku Pasti Ada Untukmu dari BliBli. Yang akan dimintangi oleh Richard Kyle. Raffel Hardy. Dan juga Anya Gerardine. Pastiin ya. Lo udah subscribe channel Youtube. BliBli. Dan follow aku sosial media BliBli. Untuk tahu info lengkapnya. Oke. Tapi kalau bicara soal kemarin. Beradu acting ya. Sama. Lawan jenis gitu. Sama Anya gitu. Gimana tuh. Kal. Lo kan udah sering main. Tapi. Aduh. Masalahnya gue nggak bisa bocorin ceritanya sih. Maksudnya sama Anya pasangan. Iya. Sama Anya. Lo pernah nggak sih. Kerja bareng sama pasangan. Pernah nggak sih dalam satu project. Dulu ya udah pernah. Sudah pernah ya. Gimana tuh rasanya. Selain Cintalok. Iya. Cintalok. 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 Selain Cintalok. Iya. Ya aku udah pernah kerja sama. Sama pasangan dulu. Ada pekerjaan gitu. Oke. Lebih mudah kerja sama pasangan sendiri. Atau kerja sama yang bukan pasangan. Di dalam sebuah project film. Yang menarik ya. Mungkin muda kayak gimana muda. Lebih muda muda. Maksudnya cocok gitu. Kemistri dapat padahal. Iya. Lu ada hubungan sama dia gitu. Iya. Ya kalau misalnya project itu. Dua-duanya pengen. Ya maksudnya pengen kerja sama. Gara-gara project itu. sesuatu yang keren. Atau. You know. Kesempatan yang lu biasa. Ya kenapa gak bisa jadi. Bagus. Oke ya. Maksudnya tapi. Kan kita kalau misalnya lagi syuting sama. Lawan main kita nih. Cewek. Lebih mudah sama yang emang. Lu sebenernya di dunia nyatanya bener-bener pasangan. Atau. Lebih mudah sama yang. Yaudah emang cuma. Profesional aja kerja di situ gitu. Oh oke. Iya. Apa ya. Lebih gampang atau. Filing aku sih seharusnya sama. Sama ya. Karena kan. Kalau kamu ada hubungan. Sama. Ya say. Hubungan terus kamu ikutin project. Bersama. Kan kamu udah masukin. Let's say. Sistemnya yang udah profesional. Ya oke. Jadi kamu gak bisa bawa. Kamu gak bisa bawa personal. Di tempat syuting gitu. Itu kan gak mudah untuk dilakukan sama punya orang. Iya. Kamu udah buat semua orang. Tapi. Kalau mindset. Di dalam. Oke ini kerja. Ini gak kerja. Ya kalau kamu bisa dibandingin dua-duanya. Seharusnya bisa. Nanti gak. Ya harusnya bisa. Seharusnya kan. Seharusnya. Cuman kadang-kadang kan. Kalau kita disuruh main sama pasangan sendiri. Terus abis itu. Mungkin. Adegannya tuh lagi. Mirip sama. Seperti apa yang kita ributin. Sama pasangan kita tuh. Kadang-kadang suka bawa gitu. Enggak ya. Enggak ya. Belum ada kayak gitu. Oh belum ada kayak gitu. Oh belum ada kayak gitu. Oke oke oke. Tapi aku mikir kayak. Pasti ngomong. Mikir kayak Mr. & Mrs. Smith. Ah. Iya 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 iya. Kan mereka udah gak bersama. Iya 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 iya. Tapi waktu itu mereka. Kan udah. Berkeluarga juga. Dan ikutin film. Ya iya iya. Brad Pitt sama Angelina Jolie. Betul. Dan mereka syuting bersama. Jadi. Jadi. Emang menarik kalo kita. You know. Apa sih. Interview mereka. Dan. Asking like. How was it. Gimana. Ya iya. Cara kerjaan. Gampang atau engga. Iya. Iya waktu saat itu. Jadi aku mikir kayak. Mereka ya Hollywood profesional juga. Tapi aku mikir kayak. Private life private life. Tapi pas kita di onset emang. Lu bukan jadi lu ya. Iya. Lu harus berubah. Iya. Kamu harus mikir ini profesional. Jadi gak. Jangan terlalu bawa. Oh you know. Maksudnya kayak. Apa yang. Terjadi pribadi. Terus lu harus ke onset. Kayaknya itu. Udah harus. Ada different mindset. Oke. Pilihan aku sih. Semoga semua. Actor dan actress bisa. Bisa. Berpikir sama seperti Richard Kyle ya. Mungkin datang. Ya kalau misalnya. Angelina Jolie dan Brad Pitt bisa. Ya pasti semua juga bisa. Oke itu. Nah ini ngomong-ngomong nih. Lagi ngomongin soal pasangan. Segala macem. Mungkin juga banyak beli-beli fans. Saya penasaran. Richard Kyle itu. Saat ini. Masih single atau udah. In relationship with someone. Masih single. Masih single. Oke. Berarti mencari ya. Tipe yang lu cari itu seperti apa? Hmm. Itu pertanyaan banyak orang. Selalu tanya ya. Tipe lu apa ya. Tipe lu apa. Tapi aku selalu jawab. Sebenernya tipe. Gue gak ada tipe gitu. Hmm. Aku cuman selalu cari. Ya wanita. Perempuan yang apa adanya. Sangat real. Sangat. You know individual. Ada passion. Dan. Pasti ada. You know. Attraction. Maksud kayak dari. Fisik. Ya. Ada. You know. Pasti juga harus. Harus. Ada yang bisa menarik. Iya. Itu pasti. Tapi. Itu gak utama. Bukan yang utama. Iya. Dan. Untuk saya. Lebih ke. Ya orang yang. Apa adanya. Iya. Dan kalau aku lihat. Mereka. Udah begitu tuh. Kayak mungkin kunci buat aku. Kayak. Wow. Aku suka orang-orang ini. You know. Aku. Kayak bener kayak. Oh ya. This girl is real. Itu kayak bikin aku juga lebih. Apa ya. Semangat. Buat. Lebih. Lebih. Terbuka. Buat. Ya. Ya. Cewek itu juga. Jadi buat lo yang paling menarik tuh. Ketika seorang cewek. Di depan mata lo tuh. Justru apa adanya aja ya. Ya. Gak dilebih-lebihin. Ya. Ya bener. Gak ada kayak. Mungkin lo lebih suka sama cewek yang. Gak dandan. Dibanding yang dandan gitu. Ya natural. Nah. Bener. Bener juga. Ya ya. Mungkin ya. Kalau misalnya itu tipe. Ya mungkin. Itu bisa jadi tipe sih. Cuman. Aku gak mau bilang. Oh. Cewek harus. Seperti apa. Gini. Pasti ada banyak hal yang. Gue juga suka. Dalam. Cewek seperti apa. Kayak misalnya. Aku suka cewek yang. Dress well. Oke. Atau. Dress well gak harus sopan gitu. Gak. Lebih ke. Mereka tau. Baju-baju yang. Yang cocok buat mereka. Ya buat mereka. Dan mereka bisa pede. Dan kayak. Really. Maksudnya jadi keren banget. Ya karena mereka keliatan nyaman. Dan itu gak harus kayak. Maksudnya kayak. Harus pakai dress ini gitu. Gitu gak. Kalau misalnya mereka. Gayanya. Atau gayanya. You know. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting mereka keliatan nyaman makanya ya. Ya. The way they wear their clothes. Dan itu kayak cocok banget. Itu kayak ya. Hal-hal kayak itu kayak. Kalau aku bisa lihat kayak. Oh wow. That's really cool. Gak tau. For me itu powerful banget. Buat cewek juga. Oke. Buat beli-beli friends. Yang mungkin punya mimpi. Untuk jadi pasangnya Richard. Kalau mulai herni. Jadilah apa adanya ya. Gak usah capek-capek. Bayar mahal-mahal skincare. Pokoknya mendingan lu jadi apa adanya ya. Alright. Richard. Terakhir ada tips gak. Atau pesan khusus. Buat temen-temen di luar sana. Yang mungkin pengen bisa sukses juga. Sama kayak lu. Oh ya. Wow. Tips. Ya mungkin. Kembali seperti tadi. I think. Yang paling utama. Harus jadi apa adanya juga. Harus jadi real. Jangan lupa humble terus. Oke. Padahal kamu naik tangga. You know. Terus jangan sosobong. Harus. You know. Humble is really good. Friendly. Harus. Kerap sama semua orang. Ya. Semua orang yang adap ke kamu. Harus. Ehm. Bisa merasakan. Level mereka. Sama level. Oke. Jadi. I think itu. Paling penting. Dan kalau kamu gak lupa. Hal-hal kayak gitu. Ehm. Pasti. Karyanya bisa lancar. Oke. Jangan lupa BliBli fans ya. Nanti nonton. Aku pasti ada untukmu yang akan tanya. Segera. Di BliBli. Alright. Thank you so much. Terima kasih banyak BliBli. Belum selesai. Belum selesai. Ini ada kiriman. Tuh kan. Bener. Bener gak? Dua jam pasti sampai. Kita punya kado. Bener-bener buat lo ya. Asik. Coba kita buka. Kado. Hmm. Bukanya gimana nih. Oh ini dia. Ini yang nyelotip lumayan juga ya PR-nya. Oke. Karena lo suka banget jalan-jalan. Yang kita punya ini untuk. Wah mantap. Thank you BliBli. Yay. Outdoor hat kan. Outdoor hat. Biar gak terlalu gosong ya. Wajah gak terlalu gosong kayak sekarang ya. Lo kalo ngomong kayak gitu kayak kurang berempati sama gue ya. Karena lo udah di selamat hari aja masih gosongan gue. Gak mungkin. BliBli Friends bisa buktiin sendiri. Belanja produk di BliBli. Pakai fitur dua jam. Sampai kirimnya cepat. Dua jam pasti sampai. Pasti puas. Pasti di BliBli. Oke. Sekarang kita juga. Pengen bagi-bagi hadiah nih buat BliBli Friends. Tinggal jawab aja di kolom komentar. Siapa yang paling cepat dan benar. Dia akan dapat hadiah voucher dari BliBli. Yang pertama. Olahraga apa yang sekarang sering dijalanin sama Richard Kyle. Tadi ada beberapa ya. Lo bisa pilih salah satu. Lo jawab aja langsung. Yang kedua. Apa nama webseries. Persembahan BliBli yang dibintangi oleh Richard Kyle. Langsung jawab di kolom komentar. Yang cepat dan benar akan dapat voucher dari BliBli. Oke. Richard Kyle. Nama panjang nyebutnya. Richard. Dalam proses lo sampai akhirnya bisa di titik ini. Kan pasti banyak orang yang berjasa buat lo ya. Kalo gue pengen minta tolong lo telpon salah satu. Dari orang-orang tersebut. Kira-kira ada nama yang terintas buat di telponnya sekarang. Ada. Mungkin boleh gak gue minta izin lo. Mungkin ngucapin apa yang Peno sampein ke dia. Siapakah dia? Oke. Phil. Philly Cheese. Apa khabar? Saya baik. Hey Phil. Saya hanya ingin mengatakan. Kamu adalah inspirasi besar untuk saya. Kamu adalah salah satu teman terakhir. Dari universitas. Ketika kita berjumpa. Terima kasih. Bukankah? Ya. Bukankah. Bukankah, kalian akan menurut saya pada dasal. Tidak terrisasi dalam menitengahui. Mereka ingin saya esampirasi saya. Sama nomor saya yang saya tanya. Sangat ma Entah. Aan. Reached. I'm in Australia, in Melbourne But I'm from Chicago And Richard's One of my best friends So yeah I can't say anything but good things about it Thanks Phil, thanks so much I just wanted to say, let you know You're a big inspiration to me I love what you're doing Hey, keep going with the production work It looks amazing, your last job Thanks brother That means a lot, I appreciate that Alright, take care, I'll chat to you soon Bye buddy See you mate, bye Yay Jadi film, ya kita ke film sekolah bareng Jadi kita studi di RMIT Film production Dan dia emang Career-nya di production Siapa namanya tadi? Phil, Phil Einwick Jadi dia orang Amerika, dari Chicago Dan pindah buat master's Di Australia Dan setelah master's Emang, sorry kita master's bareng Dia tetap mau tinggal di Melbourne Dan sekarang dia banyak produksi kayak gini Di belakang lear, syuting iklan, commercial Macem-macem Alright Dan sangat deket Soalnya dari kuliah itu kan Padahal aku juga balik ke Asia Kita masih, ya masih deket gitu Masih sering hang out, talk Dan ya salah satu sahabat Jadi yang belum seperti tanya Berarti emang lu sekarang terjun di dunia film Tapi emang punya background Ambil sekolahnya film juga ya Iya bener Oke, oke Jadi kenapa Banyak orang Kenapa kamu gak Kayak ikutin production Dibandingin jadi talent Tapi kan Kalau kita mau jadi profesional Kita harus pilih satu gitu Dan fokus ke situ Jadi pas aku balik ke Asia Aku mikir Ya udah aku fokus sebagai talent Dulu kan Tapi gak tertutup kemungkinan One day nanti Siapa tau Dia selalu tarik aku Yoke kembali ke Melbourne Yoke Kerja sama tim aku Boleh gak Rich Nanti gak? Dia pengen Dia kaya Kamu jadi employee aku aja Dan maksudnya kembali lagi Oke Ya kapan-kapan ya Kalau bicara di belakang layar Sebenernya Apa yang lo bayangin nanti Bakal lo handle di dalam Produksi film Eh produksi film Lo pengen jadi director kah? Jadi produser kah? Kalau aku sih Suka Directing Directing, oke Misalnya aku selalu Aku seorang yang suka Gambarkan Situasinya Adegan Jadi kalau misalnya ide-ide Aku selalu mikir Oh ini pasti keren Kalau misalnya Maksudnya kayak Adegan aja udah mikir Oh kalau kita shoot Seperti ini Itu yang aku pengen Dapet gitu Get that What's in my head Jadi For me selalu mikir kesana Oke Sebenernya aku kemarin Shooting music video Buat 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 siapa? Buat Let's say My old cameraman Dia juga penyanyi Oke Dia bikin single Terus aku bikin music video dia Di sana? Di Bali Oh di Bali Di shooting Gue disini Berarti ini kamera Old cameraman di Australia Di sini Oh disini Oke 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 Udah bisa ditonton Sama Belum Tapi Bentar lagi Mau tanya Oke dan nanti pasti Akan lo post di Instagram Oke Kalau lo pengen Lihat kemampuan Mendirectnya Seorang di Boleh Soalnya udah lama Nggak Kayak mikir kesana kan Harus Nggak cuman Mikir Direction Tapi kan Kamu ada tim juga Mereka juga mau Lagi nunggu kamu kan Oke Butuh apa Mau persiapan apa juga Lokasi Mikir lensa Kamera semua kan Jadi Disitu aja Kayak Waktu di kuliah Jadi Oh wow Oke Yuk Dan Kita shooting 2 hari Dan Serius banget Di Kintamani Dan Cuaca yang keren Apalagi Talent juga bagus Oke Kita nantikan Bibi Friendsnya Langsung aja Tungguin nanti Pasti Richard Kyle Akan posting itu Di social medianya Dan lo pasti bisa Langsung tap Untuk nonton Music videonya Oke Richard sebelum Selesai ngobrol Kita punya Persembahan terakhir Buat We have a song for you Oh iya Jadi ini adalah Sebuah Kata-kata Yang sudah kita Rangkai Untuk menggambarkan Richard Kyle Siap Siap Selalu awkward Buat gue nyanyi Untuk laki-laki Untuk kamu gak minta Aku ya nanya Yuk Dia pria yang gagal Berkasa Dia idola Para wanita Datang jauh Dari negeri Kowala Dengan kilau Persona Lelaki muda Bersahaja Siap genggam Dunia Wahai wanita Tenang saja Dia akan hadir segera Siap memanjakan mata Dia pasti ada Untukmu Oke Dia pasti ada Untukmu Kenapa? Karena akan ada Segera tayang nih Webseries Aku Pasti Untukmu Persembahan special Video untuk kamu Dengan Bintang Richard Kyle Revel Hadi Dan juga Anya Geraldine Thank you so much Richard Kyle Ino makasih banyak Itu keren banget loh Mau dibuatin Lirik dan lagu Buat gue Wah itu special banget Terima kasih Thank you banget Sukses buat Webseries ya Sambil ketemu di Episode Terus berikutnya Semoga bisa mengistirai Sampai jumpa di Rufthouse episode berikutnya Saya Nino Kayyam Dan Richard Kyle Kita pamit dulu See ya